Selamat malam Kembali bersama Devi Ufron dalam kabar kampus. Kali ini saya sudah ditemani oleh rektor dari Unibad. Nah, pemirsa kali ini saya akan menanyakan lebih lanjut mengenai Unibad kepada Ibu Rektor ya Ibu ya. Nah, untuk Unibad sendiri ini sudah berdiri berapa lama Ibu? Unibad sudah berusia 32 tahun. Kemajuan dan prestasi apa saja sih yang sudah dirai oleh Unibad selama 32 tahun sudah berdiri ini? Ya, Alhamdulillah kita program studinya sebegini bertambah. Yang dulu itu ada 5, sekarang sudah 8. Kemudian yang dulu mungkin ada yang prodi itu akreditasinya sih. Alhamdulillah sekarang itu B semua dan satu adalah untuk prodi akutansi terakreditasi A. Kemudian secara institusi Unibad juga sudah mengantongi AIPT, akreditasi institusi perguruan tinggi dengan predikat B. Dan kemudian juga baru tahun kemarin kita mendapatkan sertifikat internasional Tupsyut. Baik. Untuk yang terakhir mungkin harapan bagi para wisudawan kali ini seperti apa? Mungkin dari Ibu dulu? Iya, harapan kami memang nanti ke depan paling tidak sebagai output daripada Unibad yang mungkin sudah kita gembeng dengan berbagai macam ini. Poinnya di tiga pilar yaitu Islam, kewirausahaan, dan perbatikan. Sehingga memang begitu nanti terjun ke masyarakat, harapan kita memang betul-betul mereka akan mumpuni dan mampu untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang ada. Baik. Lalu untuk dari kurikulum sendiri, Bapak? Kurikulum tahun ini kita melakukan kurikulum yang mengacu pada KNI. Untuk persyaratan dan efeksi yang harus diperlakukan. Kita alhamdulillah sudah siap, tahun ini sudah kita jalankan seperti yang di sekitar itu. Baik. Untuk dari prasarannya sekian, Pak Ibu? Jadi kita sudah punya gedung baru, Mbak. Enam lantai kita punya, di mana kelasnya itu kita sudah, untuk pembelajaran itu kita sudah menggunakan berbagai macam media mendukung. Baik. Untuk sehingga pembelajaran di dalam kelas itu bisa lebih efektif dan efisien. Begitu kita juga ada lab komputer dan juga penunjang lab macam-macam ya. Ada lab pajak, ada lab pertanian, dan lain sebagainya. Baik-baik ini hebat sekali untuk Unibas. Semoga sukses terus ini ya Ibu ya. Terima kasih sudah menunggkan waktu untuk kami. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pada wisuda sarjana angkatan 40 dan pasca sarjana angkatan 19, terdapat lima wisudawan terbaik dari beberapa program studi. Wisudawan-wisudawati terbaik program sarjana ini, antara lain ASIH SE. Dengan IPK 3,89, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Umi Ambarwati SE. Dengan IPK 3,87, Program Studi Manajemen. Fitriyani Kusumaningrum SH. Dengan IPK 3,81, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Selamat Hark Janto SP. Dengan IPK 3,80, Fakultas Pertanian Prodi Agro Teknologi. Serta dari program pasca sarjana, Ria Margina Harminingsih MSI. Dengan IPK 3,85. Penghargaan yang diberikan langsung oleh Profesor Endang Siti Rahayu MS selaku Rektor Udiba dengan memberikan simbolik Vandel sebagai wisudawan terbaik pada wisuda sarjana angkatan 40 dan pasca sarjana angkatan 19. Pemirsa di rumah kembali dengan Devi Ubron. Nah, ini yang menarik karena Kak Fitriyani adalah merupakan wisudawan terbaik dari Universitas Islam Batu Serakarta. Nah, ini yang ingin pemirsa dan saya pribadi yang ingin tahu adalah kiat-kiat apa sih yang dipunya dari Maghiti Tiani sehingga bisa menjadi wisudawan terbaik. Terima kasih sekali ini untuk Pak Fitriyani dan juga Bapak Hafiz. Untuk pemirsa di rumah, tetap bersama kamu. Ya, pemirsa kembali bersama saya Devi Ubron. Dan kali ini di sebelah saya, saya sudah ditemani oleh Ketua Yayasan dari Universitas Islam Batu Serakarta. Selamat pagi ya Bapak ya. Selamat pagi. Ya, ini dengan Bapak Solikul Hadi. Oleh kesalam Bapak. Program apa ini Bapak untuk kedepannya selama sudah ini terjadi? Ya, Pak Fitri ini yang melancang sebuah program yaitu yang kita sebut dengan program Uriba membangun. Jadi, kami berharap karena Yayasan Perguruan Tinggi Islam Batik ini merupakan Yayasan Wakaf, maka kami berkeinginan mengajar seluruh stakeholder, baik itu mahasiswa, karyawan, dosen, lebih khusus pada alumni, alumni Uriba untuk ikut berperan serta, mendorong pertumbuhan yang ada di Universitas Islam Batik Serakarta. Nah, lalu untuk lanjutannya, motivasi apa ini Bapak yang terus membuat Uniba ini tetap umbel tentunya dalam bidang pendidikan? Ya. Perlu diketahui bahwasannya Yayasan Perguruan Tinggi Islam Batik ini merupakan Yayasan yang tadinya ditumbuh kembangkan oleh para pekerjaan saudagar batik yang merupakan kegiatan amal usaha di bidang pendidikan, yang mudanya merupakan penyisihan dari kekayaan pribadi. Kalau sekarang tumbuh, maka dia ingin diwakafkan dalam petuliasan wakaf. Baik. Jadi semangat para pejuang pendiri saudagar batik, itu semoga bisa mendorong kita untuk lebih maju, dan semangat itu menumbuhkan entrepreneurship di Universitas yang ada di Unibata. Pemirsa kesudah ikutan wisuda program Sancana Angkatan Kebatu dan juga Paskal Sancana Angkatan ke-19 dari Universitas Islam Batik, Surakarta. Untuk pemirsa di rumah, junjunglah ilmu sedihirangit karena ilmu merupakan investasi terbesar kita untuk masa depan. Akhir kata saya defilkan dan juga kru yang bertegas mohon undur diri sampai jumpa. Kami juga berhati-hati, Kami juga berhati-hati, Selamat juga di universitas yang telah dilayani. Baik, yang juga dikait, Kami juga dikait, Kami juga dikait, Kami juga dikait, Kami juga dikait, Dan juga program-program lain yang memang sudah dikaitkan dalam dunia.